Oke teman-teman, selamat datang kembali lagi di channel saya, Autimotor Kali ini, di kesempatan hari ini, kita akan dapatkan kontak-kontak dan skufi ini Ini online skufi tahun 2018-an, 2017-2018 Ini dengan permasalahan suara mesinnya kasar banget, berisik Jadi kita disini untuk menganalisa memperbaiki masalah suara berisik Kita mendengarkan langsung aja dari suara mesinnya Kita sudah makan dulu Kita ada yang berbahan Ketika kita ada yang lebih medium Ini dengan baju mati Di sini kita mendengarkan kembali Kananyeh selamat menikmati teman-teman sudah dengar suaranya seperti apa berisiknya seperti bagaimana ini kita tebak-tebakan kira-kira masalah di bagian mana ini kata yang punya motor sebelumnya sudah ada masalah kerasa di bagian area CPT ngomongnya mungkin di bagian area CPT katanya, tapi menurut saya pribadi sepengetahuan atau pengalaman saya pribadi ini kalau suaranya seperti ini ini ada langkunan suara jadi suaranya tidak tidak bulat melengkan dia seperti rantai keteng kendor ini menurut saya pribadi pengalaman saya pribadi kalau masalah seperti ini ini masalahnya di bagian penekan keteng atau lifternya lifternya sudah tidak fungsi lifter tidak berfungsi dan menghasilkan rantai keteng kendor akan menciptakan suara berisik, berisiknya seperti ini nah, ini sekedar ini saja menuruti kemauan yang punya motor katanya bongkar saja dulu CPT dia yakin masalah di CPT katanya nah sekarang kita bongkar saja nih ini kita bongkar ya ini kita lihat nih seperti ini kita bengkar jadi semua komponen di bagian air CPT kita lepas semuanya nanti kita nyalakan apakah nanti suaranya masih ada apakah sudah semuanya kalau misalkan semua komponen bagian air CPT disini dilepas kalau suaranya hilang berarti masalahnya di bagian air CPT tapi kalau misalkan suaranya tetap ada berarti bukan di bagian air CPT kita lihat bareng-bareng nih di sini ada bosing nih ini bosingnya banget ini yang membuat macet dilepasnya susah balik jangan lecer setelah sekarang kita buka nih hidupin lagi lah biar jelas kondisi pas CPT dibuka ini suaranya seperti ini nih kita buka impactnya gak kuat push bismillahirrahmanirrahim eh, kan, konceng amat ini torsinya kelewatan berlebihan terkuat ya teman-teman nih, ini untuk dari torsi pengencangan di bagian kruk as atau as di bagian puli primer di bagian depan ini torsinya terlalu berlebihan pakai impact 350nm, nggak kena pakai manual kayak gini pakai uji stop, ini keras banget sampai melejit, ini ininya juga sekarang kita coba pakai wede ini cairan dulu manceng selamat menikmati 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 Kalau ini mah tuh, gak fungsi Ya, bekasnya udah gak fungsi Gak bisa keluar sendiri Nah, tuh Nah, sekarang kita Ganti Ini mah harus diganti Kalau pengen awet Gantinya pakai yang original Yang asli Yang asli luman harganya Untuk di sini gak ada Ini copotan Bekas Honda Sonic Honda Sonic udah agak berisik Tapi kalau dipasang ke Matic Ini masih bagus Coba dulu aja ya Untuk masalah proses penggantian Nanti kita Ngobrolkan lagi dengan yang punya motor Yang penting Masalahnya udah ketahuan dulu Apakah bener dari sini Itu kita buktikan Langsung kita pasang Langsung kita nyalakan Kalau untuk yang normal Saat ini menekan semua Ini dipasang kayak gini Ya, ada jarak Tidak masuk semua tuh Ada jarak kisaran 1 cm 1 cm Berarti itu tandanya Rantai keteng Itu belum murur Dan lidah ketengnya Kemungkinan besar Masih aman Oke Tapi saat kita pasang Penekan keteng dengan yang baru Saat posisi menonjol keluar semua Dipasang kayak gini Ambles Layaknya seperti ini Tidak ada sepasi Tidak ada jarak tekanan Berarti bisa dipastikan Tantai keteng Atau lidah ketengnya udah bermasalah Sekarang kita pasang ini Untuk pemasangan Kita puter Searah jarak jam dulu Supaya mengunci Kayak gini Nah Ini sekedar penganalisan aja Untuk proses penggantian Nanti gampang kita obrolkan lagi Mau yang original Mau yang baru Apa mau yang ini aja gitu Terserah Ya karena setelah kencang Ini kita puter Berlawanan arah jarak jam Sekali puter aja Gini lepas Otomatis dia menekan Oke Sekarang untuk proses penganalisan Untuk membuktikan Apakah benar masalah di bagian situ Kita pasang dulu Pesan Ya ini sekedar untuk penganalisan aja Ada pun nanti untuk perbaikan selanjutnya Bisa kita Konfirmasi ke yang punya motor nih Maunya Apakah kalian mau tune up gitu Oke oke saja sayang Kita pasang soket sensor-sensor Kita pasang soket sensor-sensor Oke oke ya hai 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 nah ya coba keneyanyi kenyanya ya teman-teman nih sekarang kita nyalakan bareng-bareng kita dengarkan bareng-bareng apakah suaranya hilang ya nah ini aku tepang laya, ada yang angin ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati